Episode kali ini akan mengupas tuntas mengenai segala misteri yang berhubungan dengan gedung tuanan angker Seperti salah satunya bekas gedung arsip di Cibinong Nah sebelum kamu lanjut tentang video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong, thank you ya udah subscribe Ketika berbicara mengenai gedung tentunya mempunyai pengertian Bahwa struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung Yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan dalam membangun peradabannya Bangunan juga mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia Terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat bekerja Berbicara mengenai tempat penyimpanan barang, ada fungsi sebuah gedung atau bangunan yang digunakan untuk penyimpanan arsip-arsip negara Fungsinya sendiri tentunya tak jauh untuk menyimpan segala arsip-arsip penting Dan menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban nasional Sekaligus warisan budaya bangsa Serta menghindari hilangnya informasi sejarah perjalanan sebuah bangsa Namun di sisi lain, rupanya di Indonesia sendiri ada bekas gedung arsip yang konon terbengkalai Hingga gedung tersebut ditinggalkan sebagai mana fungsinya Hingga kini justru menuai cerita-cerita mistis Untuk itulah konon katanya episode kali ini Akan mengupas tuntas mengenai segala misteri yang berhubungan dengan gedung tua nan angker Seperti salah satunya bekas gedung arsip di Jibinong Dimana menuai hal mistis di dalam bangunan mangkrak tersebut Mitos gedung arsip Jibinong Ya, konon katanya setelah bertahun-tahun tidak ditempati dan terbengkalai Bekas gedung arsip di daerah Jibinong, Kabupaten Bogor Disebut-sebut menjadi salah satu tempat yang konon sering memunculkan hal-hal di luar nalar Tentunya dengan kondisi yang tak terurus Dengan dipenuhi banyaknya puing dan sampah Gedung tersebut kini kental dengan cerita mistis Hingga beragam mitos yang keluar dari kesaksian warga sekitar Dalam gedungnya teman-teman Dan kalian bisa lihat di sini Waduh, sampah doang ini Aku denger sesuatu di sini tadi Alright Ada tiga gedung di sini teman-teman Ini gedung yang pertama Gedung yang kedua ada di sana Terus sama di belakang sini Itu ada gedung yang ketiga Ya aku nggak tahu rutanya kayak gimana Tapi ada tiga gedung gitu rendi kayaknya nih Oke Wih, di sini bau teman-teman Anjay Aduh, corok amat ya Oh, ini ternyata bukan lantai tiga ya Bukan, nggak ada, nggak sampai tiga lantai ya Cuman dua lantai doang Oke, cuma kayak gitu doang Kalau lihat bangunan-bangunan yang kayak gini Banyak lorong-lorongnya itu aku jadi Terletak di jalan raya Cikaret, Cibinong, Bogor Bekas gedung arsip yang berjarak sekitar 30 meter Dari bibir Setu Cikaret Mengalirkan kisah di luar nalar Yang membuat bulu kuduk berinding Dari luar, aroma tak sedap Hingga kondisi bangunan yang tak terurus Membuat kita enggan untuk melangkakan kaki ke dalamnya Apalagi saat memasuki ruangan Demi ruangan di dalamnya pemirsa Ranting pohon Sampah Pecahan kaca Hingga puing-puing dari bagian atas gedung yang ambruk Nyaris menutupi hampir semua bagian lantai bangunan Hal ini kian menimbulkan aura tak biasa Dan kesan seram pada bangunan berlantai dua tersebut Apalagi saat dikunjungi pada malam hari Dimana tidak ada penerangan sama sekali di dalam bangunan ini Menjadi bangunan kosong yang sudah 16 tahun tidak digunakan lagi Bekas gedung arsip di Kabupaten Bogor ini Konon ditempati banyak makhluk yang tak kasat mata Dari keterangan warga pemirsa hingga penjaga gedung Ada sejumlah titik yang menjadi tempat favorit penghuni alam gaib Selain kerap terlihat sosok aneh oleh warga atau orang yang melintas di sekitarnya Tak jarang pula nih pemirsa Ada suara-suara misterius yang berasal dari dalam gedung tersebut Di dalam bangunan yang memiliki banyak lorong tersebut Konon kerap terlihat sosok makhluk tak kasat mata Dari keterangan penjaga gedung Konon sosok misterius tersebut tak sekali dua kali untuk menampakkan wujudnya pemirsa Baik kepada orang di sekitar Atau bahkan kepada orang-orang yang datang untuk menguji nyali mereka Beberapa orang yang melintasi tempat ini Konon katanya Mengaku mencium bau anjir seperti darah Bahkan bau melati yang sangat menyengat Tidak sedikit orang yang melihat anak kecil berarian sendiri keluar masuk gedung tersebut Menurut keterangan warga sekitar Sosok makhluk halus wanita berbaju kebaya pengantin Kerap menampakkan dirinya di ruangan gedung tersebut Bahkan sosok wanita itu sesekali menampakkan wujudnya kepada para pengguna jalan Tepat di ujung lorong berjendela besar yang menghadap jalan raya dan bibir situ Tak hanya di bagian dalam bangunan saja pemirsa Kisah magis juga mengalir di sepanjang setu cikaret Yang berjarak tak jauh dari bekas gedung arsip kabupaten Bogor tersebut Menurut mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat pemirsa Setu ini memiliki aura tak biasa yang diluar nalar manusia Memiliki mitos tak biasa di sana Setu cikaret sendiri disebutlah ada sejak zaman penjajahan Belanda Memiliki luas sekitar 29 hektare Setu cikaret ini pemirsa konon dikenal memiliki kisah tak biasa Meski banyak mitos magis yang berkembang Tapi setu ini masih banyak dikunjungi oleh warga Tapi tak sedikit pula pemirsa yang akhirnya meninggal secara misterius di tempat tersebut Konon katanya siapa yang berlaku sombong di tempat itu Seolah-olah tak sadar dan dibawa ke setu Meski mereka sebenarnya tak bisa berenang Eksplorasi mendalam gedung arsip Cibinong Dan untuk secara langsung mengetahui kondisi sebenarnya dari keseraman gedung arsip di Cibinong tersebut Tim konon katanya tak ingin berlama-lama untuk melakukan eksplorasi Oke pemirsa konon katanya sekarang saya sudah berada di bekas gedung arsip yang berada di Bogor Tempat ini terkenal angker sekali di Bogor Karena memang bentuknya juga menyeramkan pemirsa Disini ada tiga gedung pemirsa Kalau kita lihat gedungnya sangat besar-besar sekali pemirsa ya Oke pemirsa sekarang saya akan mengeksplor ke dalam gedung utama Untuk melihat seperti apa sih angkerannya tempat ini Di halaman depan gedung ini sudah ditumbuhi banyak sekali rumput liar Kalau pemirsa lihat disini ya Melihat dari pintu masuk penampilan bagian dalam gedung tampak tidak terawat Banyak sekali coret-coretan nih kalau pemirsa lihat Bahkan di lantai juga ada tumpukan sampah Mulai dari tangga ini selain tampak gelap Tumpukan sampah juga terlihat makin menggunung ya pemirsa ya Mari kita lihat kamar satu ini Kalau kita lihat banyak tumpukan tanah dan batu-batu disini pemirsa Kalau saya lihat plafon disini atasnya atapnya ini juga udah Pada mulai berjatuhan mulai rusak pemirsa Saya akan coba masuk ke ruangan lantai bagian bawah pemirsa Seperti yang kita lihat disini banyak tumpukan tanah, kayu, dan batu juga yang berserakan pemirsa Kaca jendela ruangan juga tidak tersisa secukupun pemirsa Kondisi setiap ruangan tampak gelap ya pemirsa Terus juga ada tembok-tembok di ruangan ini yang penuh coret-coretan dan lukisan Pemirsa kalau kita lihat Terus juga saya merasa karena tempatnya gelap Dan mitos yang beredar kalau koron katanya Sering warga yang suka lihat disini tuh Suka melihat penampakan sosoknya itu wanita katanya pemirsa Dan wanita itu berpakaian putih Bahkan kalau orang-orang bilang Sebelum melihat penampakan itu mereka bisa cium bau melati pemirsa Dan bau anjir Dari tempat ini pemirsa Selain itu juga gak sedikit orang yang Suka ngelihat anak-anak kecil yang keluar masuk dari gedung ini Padahal gedung ini kosong pemirsa Ruangan ini lebih mirip tempat sampah sih Kalau saya lihat pemirsa Karena banyak sampah yang berserakan Dan baunya tuh gak erat banget disini pemirsa Atap di ruangan ini juga kalau kita lihat Udah hampir setengahnya udah ancur nih pemirsa Kalau kita lihat ya Yuk kita lihat Ini pemirsa kawar mandinya Kalau kita lihat banyak tanah-tanah dan batu-batu Juga sampah Memang kita lihat udah terbengkalai sekali pemirsa tempat ini Ini pintu keluar ke gedung lainnya Tapi kita coba masuk ke dalam lagi Menengok ruangan yang lain Lorong panjang ini tampak gelap pemirsa dan menyeramkan Kondisi ruangan di sepanjang lorong lantai satu ini pun juga Kayaknya persis pemirsa Berantakannya juga sama gitu Kalau tadi kita udah eksplor lantai satu Sebelah kiri tangga ke lantai dua ini Sekarang kita coba eksplor ke ruangan yang ada di bagian kanan Kondisi ruangan disini tidak berbeda dengan ruangan sebelah sana tadi Benar-benar sama Ya banyak sampah, batu Kalau kita lihat pemirsa Kacet jendela aja udah gak ada pemirsa Mungkin diambilin kali ya Terus juga di ninding-ninding udah dicoret-coret pemirsa sama orang-orang disini Kondisi ruangan selanjutnya ini juga gak beda Mirip-mirip aja kayak yang tadi Selain dipenuhi sampah juga Ya sama sih Banyak coret-coret-coretan ini pemirsa Kalau bisa lihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita lihat kondisi toilet di lantai dua ini Bag mandinya Udah ancur pemirsa Sampai Wah sampahnya disini udah berantakan banget pemirsa Sampai kayu-kayu juga udah bertumpuk di sebelahnya Pemirsa lantai dua kita sudah eksplor dan saya merasa auranya kurang bagus Kayaknya lebih mendingan kita turun dan pindah ke gedung berikutnya nih pemirsa yuk Lantas seperti apa kelanjutan eksplorasi dari tim konon katanya di gedung arsip terbengkalai Cipinong Apakah tim konon katanya menemukan hal yang berbau mistis Seperti salah satunya bau bunga melati yang tiba-tiba saja merebak Saksikan kelanjutan eksplorasinya hanya di konon katanya Terima kasih telah menonton!